Intro Halo sahabat bagus baru semuanya Welcome to Jona Mimel Visyal Balik lagi bareng gue Dan saat ini gue lagi ada di Jalan Cemara Raya Tepatnya di depan SEI Sapi Tanah Jadi disini sudah buka Salah satu cabang SEI Sapi khasnya Kupa Nah disini posisinya itu tepatnya di Jalan Cemara Raya Jadi kalian bisa langsung datang ke sini dan cek langsung ya Nah ini kemarin baru aja Grand Openingnya Minggu kemarin Jadi karena kemarin Grand Openingnya lagi penuh banget Jadi gue balik lagi kesini hari ini Jadi nunggu yang agak sepian dikit Biar gue bisa dapat kursi guys Biar gue bisa gampang milihnya Milih-milih menu nya ya Oke let's go Kita lanjut ke Dalung Halo Mbak Selamat siang Mbak aku mau pesen ini Saya isang sih ya Harusnya disini ya Bisa langsung pesen disini atau bisa di meja Banyak malu pesen atau makan disini Makan disini Makan disini Oh bisa ya Sampai jumpa di video selanjutnya Boleh tahu gak disini yang khasnya apa Mbak? Biasanya disini paling khas tuh rame nya seisapi Terus sambal favoritnya disini ada sambal luat Sambal ini matan Sambal lembut hijau Oke sambal luat ya Iya sambal luat Tapi semuanya favorit disini Paling favoritnya sambal luatnya Sambal luat ya yang spesialnya ya Oke deh aku coba yang sambal luat Tapi aku yang regular aja ya Terus seisapi lembut hijau Seisapi lembut hijau satu Terus sama Cobain sambal matah nih Sambal matah pak Nasinya satu aja ya mbak Nasi potnya apa nasi jeruk Nasi jeruk boleh deh Nasi jeruk ya Minumnya Minumnya Aku minta S jeruk aja deh boleh S jeruk satu ya Iya Atas nama siapa Atas nama Mimi ya Mimi Satu lagi pak Biasanya kalau ricah-ricah ini Sambal matah biasanya enak banget Biasanya lebih favorit Sambal matah sih Tapi banyak juga yang ricah-ricah Itu aja biasanya udah sering Makannya ricah-ricah Jadi mau yang Jadi yang coba yang lain Iya mau coba yang lain Oke pak aku tunggu ya Tunggu Gue tadinya mau pesen lidah guys Cuman katanya disini Stock lidahnya kehabisan Dan disini juga agak susah Untuk mencari yang namanya lidah sapi Jadi disini cepet banget habisnya Karena kebetulan menu untuk lidah sapinya Juga favorit disini Cuman sayang hari ini Gue lagi gak hoki Jadi gue gak bisa Nyobain Seri sapinya lidah sapi Ayamnya juga tadi katanya Juga belum siap Jadi yang ada Yang ready saat ini Cuman siis sapi Untuk daging sapinya aja Tapi gak apa-apa Yang penting kita cobain dulu ya Hari ini Oke Tubis daun papaya Oh ini tubis daun papaya ya Khasnya ya Kalau sambal luatnya Mana maksudnya Sambal luatnya Oleh cari jauh Lalu luatnya sama-sama Oh oke Guys ini Menunya Sudah dateng Ini menu Siis sapinya Dan gue dikasih Lima macam sambal Yang ini Ini sambal hijaunya Terus yang ini Ini sambal luatnya Katanya ini yang khasnya Kupang Terus ini Ini sambal Bawang ya Bawang-bawang basic kayaknya Nah terus itu Ini sambal rica-rica Terus yang ini Ini sambal matah guys Jadi tadi gue dikasihnya Menu yang longboard ya Nah Terus disini juga ada Sayur khasnya Siis sapi Dan ini pasti Gak ketinggalan sih Di restoran Siis sapi Manapun Ini adalah Kumis daun papaya Dan ini juga khasnya Siis sapi Dan tadi gue pilihnya sih Nasi daun jeruk ya Kita cobain dulu Kita cobain dulu Sayis sapi Yang original ya Enak banget Kalau kaldonya ini Dia lebih dominan Berica bubuk ya Noda putih Lada putihnya Lebih berasa Terus kalau yang Dagingnya Siis sapi Original ini Dia agak sedikit Asin Tapi empuk Tapi Dagingnya Empuk banget Jadi makannya ini Memang harus Dibrand Sama nasi Kalau nasi daun jeruknya sih Kalau menurut gue sih Agak kurang berasa ya Untuk Wangi daun jeruknya Tapi ini berasnya Agak keras ya guys Kita cobain lagi Tumis Untuk payahnya Tumis daun papayanya Enak Tapi agak asin Tapi enak guys Jadi Makan ini Tetep harus sama nasi ya Sekarang aku mau coba Sayis sapi Tapi Pakai sambal luat Nah Kasih sambal luatnya Hmm Buset Ini sambal luatnya Buat gue Ini super pedas Ini pedas banget sih Kalian cocok sedikit aja Ini pedas Jadi ini cabai Terus campur bawang Campur tomat juga Terus dia dikasih Kayak ada rasa asem-asem jeruk nipisnya Tapi enak Seger Pedas Tapi bikin seger guys Secari Selesa epic Tungg Dan Tungg ura High Terima Selesa view Sep Swift gue cobain yang pakai sambal matah ya sambal matah yang ini menurut gue sih ini gak terlalu pedas terus dia lebih banyak bawangnya dibandingkan cabenya jadi gak terlalu pedas menurut gue kita coba yang sambal hijau lagi ya habis Sampai itu juga lumayan agak asing guys Ayo kita cobain yang ini sambal lada hitam Hai jadi dia ada bawang bombaynya ada saus lada hitamnya Hai aku cacungin lagi ke dagingnya ya Sampai jumpa lagi untuk sambal lada hitamnya juga sama guys agak asin kita cobain sama sambal wicara-wicara lagi kita cobain yang saya sapi wicara-wicara kalau yang wicara-wicara justru nggak terlalu pedas guys menurut gue ini sambal wicara-wicara nggak terlalu pedas tapi sama agak sedikit asin aku nggak tahu apakah itu memang ciri khas sambalnya yang memang sedikit asin atau enggak gitu aku nggak tahu karena ini jujur aku baru pertama kali makan saya sapi daging asap khas kupang tapi kalau untuk aku pribadi memang agak sedikit asin semua sambalnya tapi dari kelima sambal yang ada ini gua tetap paling favorit sih memang sambal khasnya kupang sambal luar jadi walaupun ini agak sedikit asin cuman karena dia ada ras dikasih air jeruk nipisnya agak seger gitu jadi asinnya dia ngeblend sama rasa fresh dari jeruk itu sendiri jadi gua suka yang ini kita tambahin paladunya ya kita tambahin paladunya ya kita tambahin paladunya ya kita tambahin paladu sama kaldunya, terus dimakan sama ceri sapi tadi, dicocor dengan sambal-sambal yang ada tadi, justru rasanya semua ngeblend, jadi dia nggak terlalu asin kalau dikasih air kaldunya tadi terus guys, ini juga harganya murah ya, tadi aku lihat di buku menu nya, untuk yang regular sendiri itu harganya cuma Rp 27.000, untuk yang jumbo itu harganya cuma Rp 36.000 menurut gua worth it sih ya, dengan apa yang kita dapat, malah menurut gua sih di luar ekspektasi, kita bisa makan daging asap dengan harga semurah ini guys dan ini mengenyangkan, jadi menurut gua ini worth it banget, so buat kalian yang suka dengan menu-menu daging-dagingan, kalian boleh wajib coba kesini ini menu daging asap yang recommended buat lo semua dan es jeruknya juga cuma Rp 5.000 guys biasanya kalau gua beli es jeruk di restoran-restoran tempat yang lain ya itu harganya pasti lebih dari Rp 10.000, kalau di sini ini cuma Rp 5.000 guys ini dagingnya benar-benar umpuk ini dagingnya benar-benar umpuk gue sih supaya kalau daun pupaya ini mungkin, kalau dibikin lebih pedes lagi, lebih magnus sekali ya cuma ini mungkin biar bisa cocok sama selera orang banyak dan mungkin orang-orang yang nggak suka terlalu pedes ini bisa tapi kalau buat gue ini bukan pedes karena gua biasanya kalau untuk tumis daun pupaya ini gua bikin pedes dimana lu bisa makan daging dengan harga murah sampai enak guys ini kualitas restoran bintang lima dagingnya melted banget lembut empuk banget oke guys buat kalian yang belum nyoba siis sapi tanah kalian bisa langsung datang ke Jalan Sumaranya dan buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe this video dan jangan lupa juga follow instagram aku atjihan__miati ya dan follow juga instagram usahaku atmakusbar dan untuk penjelasannya nanti aku akan tulis di kolom description di bawah ini ya dan buat kalian yang punya komen apapun itu kalian boleh tulis juga di bawah ini nanti aku akan bales satu persatu dan sampai jumpa di konten-konten aku berikutnya bye bye jangan lupa subscribe ya dan datang langsung cobain siis sapinya kanah